Pembuatan Lemari Pembuatan Lemari bahkan mengaku kewalahan melayani banyaknya pesanan yang datang dari luar kota. Untuk memanjakan pelanggan, Sarani juga menerima pesanan dengan desain yang dibuat sendiri oleh pelanggannya. Dengan mengutamakan kualitas, tidak heran jika lemari ini Sarani selalu menjadi pilihan. Jadi di awalnya itu ada teman yang meminta untuk dibangsa dibuatkan sebuah rakyat itu. Kemudian setelah rapukunya jadi, mereka posting. Nah dari postian itu beberapa teman menangkapi, dan kemudian kan dibuatkan hal yang sama. Jadi begitu terus menerus, satu teman dibuatkan rapuk, kemudian diposting. Diposting lagi, mendapatkan dari postian itu kami mendapatkan request lagi. Hingga beberapa bulan kemudian kami mendapatkan banyak perendaraan dari luar kota. Dengan memampankan sosial media untuk promosi, Sarani memang berhasil memasarkan beragam jenis lemari buatannya. Beragam bentuk lemari unik yang diunggah di akun sosial media miliknya, biasanya langsung laku terjual hanya dalam hitungan jam. Pesanan pun berdatangan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Seperti Palopo, Makassar, Maros, Pangkep, hingga Selayar. Jadi tidak heran dari bisnis pembuatan lemari unik yang digelutinya, Sarani dan ketiga rekannya bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah hanya dalam waktu kurang dari satu bulan. Harga lemari unik milik Sarani ini pun bervariasi, tergantung dari bentuk dan tingkat keruitan saat proses pembuasannya, mulai dari 500 ribu hingga 2 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!